Pandemi ini mengajarkan kita kebiasaan baru, salah satunya memakai masker di setiap kegiatan di luar rumah. Salah satu cara penularan COVID-19 adalah melalui droplet atau percikan ludah dari orang yang terinfeksi ke orang yang sehat. Penggunaan masker, terutama saat beraktivitas ke luar rumah, akan membantu melindungi diri kita dan orang lain dari resiko penularan tersebut. Mask on Mencuci tangan dengan sabun menjadi salah satu hal krusial yang harus dilakukan saat pandemi ini. Oke Mencuci tangan dengan 6 langkah Mencuci tangan dengan 6 langkah Tak pernah terbayangkan bahwa pandemi ini bisa membuat nongkrong dengan teman-teman, malah mingguan dengan pacar, bahkan kumpul bersama keluarga menjadi sesuatu yang sangat sulit bahkan tidak bisa dilakukan. Halo Beb, udah aman? Halo Beb, lama ya kita gak deket-deketan lagi kayak sebelum pandemi. Iya Beb, aku kangen duduk sebelahnya lagi. Aku nyesel deh, dulu sering nyuekin kamu. Kalau pandemi ini selesai, yanji deh, gak juekin kamu lagi. Uh, so sweet. Yanji ya Beb. Menjaga jarak memang terasa asing, tetapi menjaga jarak sekarang akan menjaga orang yang kita sayangi dan orang lain untuk selalu bisa berada di sisi kita hingga pandemi ini berakhir. Terima kasih telah menonton!